selamat pagi saat ini saya menyusuri jalan untuk naik ke puncak Gunung Cile di Margoesis ini lokasinya di dalam kota Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek sisi utara ini ada gunungan yang tidak begitu tinggi disini dimakamkan seorang Pateh Trenggalek dan saat ini saya menyusuri jalan untuk naik untuk menuju lokasi yang berada di puncak oke pemirsa saya terus menyusuri saat ini nanti kalau sudah mencapai puncak saya informasikan bahwa disini ini adalah makam dari leluhur pahlawan nasional yaitu Jaksa Agung Suprapto oke kita lanjut pemirsa sampai lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pemirsa siang ini di puncak gunung cilik margoisis di wilayah kecamatan kota kabupaten Trenggalek jadi saya saat ini siarah atau mengunjungi makom dari Pateh Trenggalek Pangeran Pendoro Trawiroloyo yang pada hidup pada masa tahun 1837 sampai 1923 beliau adalah kakek dari Ratenroro Utari Ratenroro Utari adalah istri dari Pangeran Pendoro Hagi Wiluyo yang keduanya merupakan orang tua dari pahlawan nasional yang namanya harum dan dibuat menjadi nama-nama jalan di kota besar di seluruh Indonesia yaitu Jaksa Agung R. Suprapto beliau adalah putra Trenggalek asli dan dilahirkan di kota Trenggalek dan leluhurnya dimakamkan di Gunung Cilik Margoises Trenggalek ini Jaksa Agung Jaksa Agung Suprapto adalah pahlawan nasional yang nama beliau dipakai sebagai nama jalan di kota-kota besar di seluruh Indonesia beliau adalah putra asli Trenggalek dan disinilah makam dari kakek dan orang tua beliau dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 1897 di Gunung Cilik ini makam dari kakek beliau Platin Bendoro Prawiroloyo beliau adalah patih Trenggalek pada tahun 1837 sampai 1923 dan disinilah makam dari leluhur beliau Jaksa Agung R. Suprapto beliau adalah Jaksa Agung pada masa Presiden Soekarno dan nama beliau sekarang dibuat nama-nama jangan di kota-kota besar di seluruh Indonesia jadi beliau adalah Pak Lawan Nasional Putra Trenggalek asli disinilah makamnya di Gunung Cilik ini di Marko Isis Marko Isis ini di Kecamatan Kota Trenggalek jadi tidak jauh di Kelurahan Surondakan di sisi utara jadi dari Marko Isis ini di puncaknya bisa dilihat kota Trenggalek dari sini sangat menawan ini seperti inilah kota Trenggalek kalau dilihat dari puncak Marko Isis disana ada Gunung Gunung dan Gunung Jaas itu Pasit Agung Kabupaten Trenggalek dan disana adalah Pasar Pon seperti inilah pemandangan dari Puncak Largo Isis Tenggalek disini merupakan juga destinasi wisata di Kecamatan Kota destinasi wisata religi yang paling dekat di Kecamatan Kota Trenggalek dan disini adalah yang dimakamkan kakeknya dan orang tua beliau yaitu kakeknya Patih Trenggalek Raden Bendoro Prawiro Loyo dan ibu dan ayah beliau yaitu Raden Bendoro Haji Wiluyo atau ayah beliau beliau adalah seorang kolektur atau pegai pajak pada masa zaman Belanda dan ibunya bernama Raden Utari Raden Roro Utari Raden Roro Utari ini adalah putra dari atau cucu salah satu cucu Patih Terenggalek yang bernama Pangeran Bendoro Prawiro Loyo yang hidup pada tahun 1837 sampai 1923 makamnya berada di puncak Gunung Jilik Margo Isis jadi saya koreksi lagi tadi untuk awal pembukaan tadi bahwa ibu dari Jaksa Agung Supra Loyo ini adalah cucu Patih Terenggalek yang bermakamkan di Gunung Jilik Margo Isis ini yang bernama Patih Pangeran Bendoro Prawiro Loyo jadi di di puncak Margo Isis ini bisa sebagai destinasi wisata di dalam kota yang ada di puncak Gunung Jilik dan view-nya view dari kota Terenggalek bisa dilihat dari puncak sini disinilah makam beliau melubur dari pahlawan nasional Jaksa Agung Suprako jadi makamnya berada di menungjilik Kabupaten Bangkala jadi saat ini bulan November menjelang tanggal 10 November adalah hari pahlawan supaya kita ini punya kebanyaan dari putra Terenggalek asli bahwa di kota Terenggalek ini juga dilahirkan seorang pahlawan nasional yang namanya sekarang dibuat di jalan di peta-peta besar di seluruh Indonesia yaitu Jaksa Agung Suprako beliau adalah kelahiran Terenggalek pada tanggal 27 Maret 1900 37 Mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar nanti sama ada yang salah dalam penyebutan tanggal akan saya koreksi di dalam hujung saya disinilah makan meluhur beliau ini jalan yang menuju makan dari leluhur pahlawan nasional Jaksa Agung Suprako jadi disinilah di jalan Jaksa Agung Suprako di Kabupaten Terenggalek jalan ini tepatnya di perempatan Nirwana ke timur sampai di Simpang 3 sebelah utara terminal ini Jaksa Agung Suprako jadi ini pemirsa kalau kesana itu perempatan Nirwana depan itu perempatan Nirwana ada traffic lag dan kalau ke kiri ke alun-alun kota Terenggalek disinilah anda ke timur ini Jalan Jaksa Agung Suprako kira-kira 200 meter di kiri jalan disinilah bekas rumah beliau dilahirkan Jaksa Agung Suprako pahlawan nasional yang namanya baru dibuat jalan di nama jalan di kota-kota besar di seluruh Indonesia disinilah bekas rumahnya dan rumah dinas dari orang tua beliau dan juga sebagai kantor kejaksaan Terenggalek pada masa zaman Belanda kita sudah masuk ke lokasi sana masih ada bekas bekas yang masih bisa kita lihat sekarang disini sudah karena sudah bangunannya sudah di robohkan disini dibuat untuk ada yang membuat cucian ada yang membuat warung dan di sebelah timur itu dibuat kantor operasi tapi di belakang sana masih ada bekas dari gedung dan rumah dinas dari orang tua beliau dan kantor kejaksaan pada masa Belanda disinilah Bapak Jaksa Agung Suprako dulu dilahirkan beliau adalah putra Terenggalek asli disini meskipun gedungnya sudah di robohkan tapi masih ada bekas dari fondasi gedung kejaksaan dan juga sebagai tempat tinggal dari orang tua beliau di rumah dinas disini ini adalah bekas dari fondasi yang dulu sebagai kantor kejaksaan lama pada masa kolonial seperti ini keadaannya sekarang pemirsa karena sudah lama ini di robohkan dulu disini adalah kantor kejaksaan dan rumah dinas dari orang tua beliau disini adalah sumur sumur lama yang masih ada ini di rungkut rungkut semak semak ini oke pemirsa supaya kita ingat kembali sebagai warga ternggalek tetap menghargai jasa para pahlawan kita dan salah satunya adalah Bapak Jaksa Agung Suprato dia adalah pahlawan nasional dan putra ternggalek asli dan di masa muda setingkat sekolah dasar beliau sekolah di ELS ELS itu setingkat sekolah dasar selama 7 tahun di ternggalek lokasi ELS sekolah ELS sendiri juga berada di dekat lokasi sini nanti akan saya tunjukkan untuk lokasi sekolah beliau sebelum melanjutkan sekolah kehakimannya di Batavia ya disinilah pemirsa dulu yang dinamakan ELS Eropa Legger School yang beliau sabdi sekolah DLS ini sampai pada tahun 1914 setelah itu beliau Bapak Bersakung Suprapo melanjutkan ke Batavia sekolah hakim dan selesai pada tahun 1920 bersama Kongko Negoro SK dan Sumardi beliau melanjutkan ke Batavia tapi ketika sekolah setingkat sekolah dasar beliau menghabiskan di kota Terenggala ini di sekolah ELS sekolah 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 tidak dipakai dulu dipakai sebagai SMP atau Yayasan Taman Dewasa sebagai sekolah setingkat SLTP ini ini didekat perempatan Nirwana sebelah utara alun-alun Kabupaten Terenggalek Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini ada yang kurang atau salah mohon dikoreksi dan bisa untuk memberikan koreksi di kolom komentar saya demikian pemirsa untuk video saya yang ini sekilas tentang pahlawan nasional Bapak Jaksa Agung Suprapto yang namanya dibuat nama-nama jalan di kota-kota besar di seluruh Indonesia beliau adalah putra Terenggala asli demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terenggala